Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas update terbaru harga dari Toyota Rush Nah, perlu Anda ketahui bahwa Toyota Rush adalah mobil Toyota yang berpenggerak roda belakang Dan sekarang ini harga yang masih paling terjangkau untuk Toyota yang berpenggerak roda belakang adalah Toyota Rush Karena sekarang sudah mulai berubah menjadi penggerak roda depan Di antaranya ada Avanza yang dulu menjadi mobil Toyota berpenggerak roda belakang termurah Nah, sekarang Avanza pun sudah berpenggerak roda depan Dan demikian juga untuk di kelas di atasnya Toyota Rush yaitu Toyota Innova sekarang juga berpenggerak roda depan Nah, bagi Anda pecinta mobil berpenggerak roda belakang Dan tentunya untuk penggerak roda belakang ini lebih tangguh ya di skala medan Dan inilah update untuk harga Toyota Rush di bulan Februari Nah, Toyota Rush itu sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe G dan tipe GR Sport Nah, kita mulai saja untuk harga Toyota Rush 1,5 tipe G manual Yang harganya adalah Rp 295 juta Kemudian untuk Toyota Rush 1,5 tipe G Matic Harganya adalah Rp 307 juta Nah, kita ke tipe selanjutnya atau tipe tertinggi Yaitu Toyota Rush 1,5 GR Sport Untuk transmisi manual harganya Rp 307 juta Kemudian untuk Toyota Rush 1,5 GR Sport Matic harganya Rp 318 juta Nah, untuk informasi ini adalah harga yang resmi untuk yang berlaku di wilayah Jawa Tengah Jadi, bagi Anda yang berada di luar wilayah Jawa Tengah Anda bisa menghubungi dealer terdekat di kota Anda Nah, untuk harga yang saya sampaikan tadi itu belum dipotong cashback ya atau diskon di bulan ini Nah, bagi Anda yang sedang mencari informasi Toyota Rush Tentu saja selain harga juga harus tahu nih Spesifikasi dari Toyota Rush ini seperti apa Jadi, Anda harus tahu nih mobil yang Anda akan beli itu spesifikasinya seperti apa Maka, saya akan sampaikan review untuk Toyota Rush Dan kebetulan ini adalah Toyota Rush tipe GR Sport Nah, untuk tipe GR Sport sendiri Ini memang yang paling laku ya di antara tipe Toyota Rush yang lainnya Yaitu tipe G Nah, bagi Anda yang pengen tahu spesifikasinya Inilah review Toyota Rush GR Sport Sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Rush GR Sport Matic 2023 ini Nah, inilah tampilan depan dari Toyota Rush tipe GR Sport Matic ini Tentu saja sangat gagah dan sporty ya untuk low SUV ini Nah, sekarang kita mulai dari bagian lampunya atau headlampnya Untuk lampu dari Toyota Rush ini sudah menggunakan LED LED multi reflektor tepatnya Dan tentu saja ini membawa banyak keuntungan bagi Anda yang suka berkendara di malam hari Tentu lampu LED ini akan memberikan penerangan yang lebih terang Pada saat kita berkendara di malam hari Kemudian di tengah lampu ini juga terdapat LED bar yang berwarna putih Dan jika kita nyalkan lampu tentu saja akan menambah kesan yang elegan dan sporty untuk headlamp dari Toyota Rush ini Nah, untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu sen pohlam biasa Kemudian untuk lampu pohlamnya ini juga menggunakan lampu pohlam Nah, untuk bagian pohlamnya ini terdapat cover pohlam yang sangat keren sekali ya Di sini warnanya hitam dok Dan untuk bemer bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan body kit Jadi karena ini tipe GR Sport Sudah dilengkapi dengan body kit untuk bemer bagian depannya Nah, kita bisa lihat dari bemer bagian depan Untuk memberikan kesan yang lebih gagah untuk Toyota Rush tipe GR Sport ini Bemer bagian depan sudah dilengkapi dengan bemer guard yang berwarna silver Yang ini memberikan kesan yang gagah untuk Toyota Rush ini Desain dari grillnya ini tentu saja juga sangat elkan ya Karena grillnya ini berwarna hitam glossy Ini bukan hitam dark Jadi untuk grillnya ini sangat keren dan sporty Sekali Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Rush tipe GR Sport ini Nah, bisa lihat desain dari bagian sampingnya Ini ground clearance-nya sangat tinggi ya Karena ini memang sebuah SUV atau LSUV Low SUV dari Toyota Nah, kita bisa lihat untuk desain kuncinya seperti ini Tentu desain kuncinya seperti ini Karena kuncinya itu masuk ke dalam remote Tentu saja nanti akan dilengkapi dengan engine start-stop button Nah, kita bisa operasikan ya Coba kita operasikan Nah, jika kita tekan tombol kunci pada remote yang ada di Toyota Rush tipe GR Sport ini Maka Sepian dari Toyota Rush tipe GR Sport ini akan melipat secara otomatis Coba kita tekan Untuk Bagian membukanya Tetapi Sepian dari Toyota Rush tidak akan membuka secara otomatis Nah, untuk membukanya itu kita bisa Buka secara otomatis dengan menyalakan mesin dari Toyota Rush tipe GR Sport ini Jadi, untuk teknologi dari spion Toyota Rush sudah menggunakan auto-folding Nah, sekarang kita ke bagian Roda dari Toyota Rush tipe GR Sport ini Untuk roda dari Toyota Rush tipe GR Sport ini Sudah menggunakan ukuran yang cukup besar Yaitu rangnya 17 dan ukuran banyak 215 x 60 Tentu saja untuk remnya sudah dibekali dengan teknologi ABS dan rem cakram Nah, di bagian roda Di atas roda Di bagian fender Terdapat over fender ya Ini memberikan kesan yang gagah Dan ini memang ciri khas dari sebuah SUV Karena memang Ini bagian penting untuk memberikan kesan gagah Untuk Toyota Rush Nah, di bagian samping terdapat emblem dual VVTi Nah, untuk mesin dari Toyota Rush ini Menggunakan mesin 1500 cc Dan teknologinya dual VVTi Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bahwa Toyota Rush tipe GR Sport ini Sepertinya sudah menggunakan teknologi auto-folding Dan sudah dilengkapi dengan lampu sain untuk Toyota Rush ini Nah, kita bisa lihat Untuk Toyota Rush ini Sudah dilengkapi dengan talang air Dan ini bawaan dari pabrik Jadi bukan aftermarket Jadi, tentu saja kualitasnya sudah bisa kita buktikan Karena memang ini bukan pasangan dari aftermarket Jadi, untuk pembelian Toyota Rush Akan langsung mendapat talang air dari pabriknya Nah, untuk Toyota Rush ini Dilengkapi dengan roof rail Nah, tentu saja ini menjadi ciri khas dari sebuah SUV Nah, bisa kita lihat Di bagian kaca terdapat List chrome Yaitu list chrome di bagian kaca Yang memanjang dari bagian Depan kaca Atau bagian Body di bagian Belakang dari Toyota Rush Nah, kita bisa lihat Untuk teknologi dari handle-nya Itu sudah menggunakan smart entry Yaitu terdapat tombol di bagian handle Baik penumpang maupun driver-nya Jadi Kalau kita Ingin membuka dan mengunci Dari pintu dari Toyota Rush Ini kita tinggal pencet tombol yang ada di bawah ini Nah Jika kita pencet Maka akan mengunci Kita pencet satu kali lagi Maka akan terbuka kuncinya Nah, untuk body dari bagian samping dari Toyota Rush Sudah dilengkapi dengan set body molding Dan Tentu saja Sudah dilengkapi dengan emblem GR pada Side body moldingnya Nah, seperti itu Keren sekali Untuk Toyota Rush Tipe GR Spogmatic ini Nah, untuk Tanggi pencetnya Ini terdapat di bagian kanan Dari body Toyota Rush Nah, sekarang kita Ke bagian door trim Dari Toyota Rush Tipe GR Spogmatic ini Untuk door trimnya Ini banyak yang masih menggunakan bahan plastik Dan ada jahitan Ini jahitan cetakan dari pabrik Bukan jahitan asli Karena ini memang Bukan bahan soft touch Jadi, ini adalah jahitan cetakan dari plastiknya itu sendiri Nah, di bagian sini Bisa fungsikan sebagai sandaran tangan kita Bisa fungsikan sebagai sandaran tangan kita pada saat kita telah mengemudikan kendaraan kita Ini sudah dilapisi dengan material soft touch berwarna putih Dan ini tentu saja Oh, ternyata ini masih menggunakan material plastik ya Bukan material soft touch seperti ini Atau material kulit sintetis Ternyata bagian bawah ini Menggunakan material plastik Dan ini jahitannya Memang jahitan Jahitan dari plastik itu sendiri Bukan jahitan asli Nah, di bagian bawah Juga terdapat Dua buah cup holder Dan satu buah speaker Nah, kita masuk sedikit Untuk kita arah Tipe CR Sport Ini Sudah menggunakan Engine start-stop button Untuk menyalakan Dan mematikan mesinnya Kita tinggal pencet Tombol yang ada di sini Di sini juga ada Tombol idling sistemnya Jadi, pada saat Berhenti di lampu merah Maka Mesin akan mati secara otomatis Dan nanti Jika kita injek gasnya Maka mesin akan menyalakan Secara otomatis Nah, tentu saja Ini salah satu fitur Untuk mengirit Bahan bakar dari Delta Rush ini Di sampingnya Ada tombol Vehicle Stability Control Atau Traction Control Yang membantu Delta Rush ini Bermanuver lebih baik ya Untuk menjaga kestabilan Tentu saja Tidak slip Pada jalan licin Dan ditanjakan Nah, di bagian bawah Terdapat tuas Untuk membuka Cup bagian Depannya Cup depan Dan di Bagian bawah Jok ini Terdapat tuas Untuk membuka Tanggung Benzingnya Nah, untuk teknologi Jok dari Delta Rush ini Sudah menggunakan Headgester ya Pengatur ketinggian Jadi, nanti Tinggi rendah Dari joknya Bisa kita atur Sesuai dengan selera kita Dan senyaman kita Satu saja Jadi, posisi Berkendara akan Lebih ergonomis Sekarang kita Ke bagian interior Dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Nah, kita mulai Dari bagian Setir Untuk setir Dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Sudah menggunakan Lapisan Atau material Kurit Dengan jahitan asli Dan untuk Toyota Rush Tipe JR Sport ini Di bagian setir Terdapat SRS airbag Atau airbag Nah, untuk jumlah Airbag dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Terdapat Nambah airbag Yang terletak Pada setir Di bagian driver Daspor bagian kiri Pilar A Yang terdapat disini ya Kemudian Juga pilar C Yang terdapat Di bagian belakang sana Jadi, untuk Sistem keamanan Dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Memang Sangat lengkap sekali Terutama Di bagian airbagnya Yang berjumlah 6 Nah Untuk teknologi Dari setirnya sendiri Ini Menggunakan teknologi Tilt steering Jadi, hanya bisa kita Naik turunkan Seperti ini Untuk teknologi Teleskopiknya Belum dilengkapi Nah, di bagian setir Juga terdapat Emblem JR Nah, kita Mengupas sedikit Ke teknologi Lampunya Untuk teknologi Lampunya Ini sudah menggunakan Fitur auto Pada saat Kita posisikan Pada auto Seperti itu Tuas Untuk lampunya Maka Pada saat terang Lampu akan Mati secara otomatis Dan pada saat gelap Maka lampu depan Akan menyala Secara otomatis Nah, kita akan menginjak Smartphone connection Smartphone connectionnya Ini lebih lengkap Dibandingkan dengan Toyota Rals TR Sport 2022 Nah, kita bisa lihat Disini ada fitur Android Auto Nah, kita lihat ini Dan Apple CarPlay Di bagian sana Dan itu saja Untuk Miracast Juga terdapat Nah, kita bisa lihat Seperti ini Apple CarPlay Android Auto Dan ada fitur Miracast Sangat keren sekali Untuk audio dari Toyota Toyota Rals Tivo CR Sport Ini Dan untuk ukuran audionya Ini masih sama Yaitu 7 inch Nah, kita bisa lihat Untuk fitur AC-nya Ini sudah menggunakan Digital AC Dengan fitur Auto Cooler AC Jadi, suhu dari Toyota Rals Di Bojir Sport Ini akan lebih stabil Sesuai dengan Suhu yang kita inginkan Atau kondisi Suhu yang kita inginkan Nah, di bagian bawah Juga terdapat Power outlet Jika kita butuh Kelistrikan Nah, untuk transisinya Ini kebetulan Masih menggunakan Transisi Medi Konvensional Nah, untuk di bagian Tengah Terdapat Console Box Yang Bisa kita Posisikan sebagai Armrest Dan dilapisi dengan Material kulit Jadi, kita bisa buka Di sini ada tempat penyimpanan Untuk barang-barang Yang bisa masuk ke dalam sini Nah, untuk Joknya sendiri Materialnya belum kulit ya Masih menggunakan Material Bluetooth Dan tentu saja Di headrestnya Ini terdapat Jahitan GR Sport Nah, kita ke bagian atas Untuk Supian belakangnya Terdapat Teknologi Yaitu Day and Night Jadi, pada saat Berkendara di malam hari Kita bisa posisikan Anti-Sea Law Jadi, kendaraan yang Dari belakang Tidak akan menyelokan Pandangan kita Ke belakang Dengan Sepian ini Nah, di sini juga terdapat Tempat untuk Menyimpan kacamata Untuk lampu bacanya Ini masih menggunakan Bohlam biasa Untuk Sunfeasernya Di sini juga terdapat Kaca atau cermin Yang sudah Diranggap dengan Lampu Di bagian river ya Tentu saja Di bagian Penumpang Juga terdapat Cermin Atau Vanity mirror Dengan lampu Jadi, sangat keren sekali Untuk data Rush Tipe GR Spotting Dan untuk dashboardnya Ini terdapat Dua buah kombinasi warna Yaitu warna hitam Di bagian sini Yang berbahan plastik Dan tentu saja Di sini terdapat Lapisan material Soft touch Dengan logo Rush Yang ada di sana Dengan Lis berwarna Hitam Glossy Yang sangat menarik sekali Nah Di sini Terdapat material soft touch Tentu memberikan Kesan yang lebih elegan Untuk tampilan dari Interior dari Toyota Rush Ini Sekarang kita ke Bagian belakang Dari Toyota Rush Tipe GR Spotting Nah, kita lihat Tampilan bagian belakangnya Dan kita mulai Dari bagian atas Untuk antenanya Ini sudah menggunakan Sub-Pin antena Atau menggunakan Antena model baru Yaitu berbentuk C-Review Dan di sini terdapat Lampu spoiler Atau Hide-mount stop lamp Untuk lampu Belakangnya Ini sudah menggunakan Teknologi LED Lampu rem Dan lampu senya Ini sudah Masih menggunakan Teknologi Bola biasa Dan untuk kaca Dan untuk kaca bagian belakangnya Ini terdapat Defogger Atau penghangat kaca belakang Pada saat berembun Atau kondisi hujan Maka Kaca akan Tidak bermengembun Jadi Pandangan ke belakang Akan lebih jelas Nah untuk Teknologi Keamanan parkirnya Untuk Toyota Aras Di budget hotspot ini Sudah dilengkapi dengan Kamera parkir Dan tentu saja Di bagian bawah Bember terdapat Dua buah Titik sensor parkir Dan untuk Bember bagian belakangnya Terdapat reflektor Berwarna merah Yang disitu Dan untuk Bember bagian belakang Disini terdapat Bember card Yang berwarna sifor Dengan tulisan GR Nah untuk Pintu belakangnya Ini di bagian Samping kiri Terdapat Emblem Toyota Aras Atau emblem Ras Dan di bagian kanan Karena ini tipe GR spot Terdapat Emblem GR spot Terdapat